Intro Ya lihat pertama kali ketemunya di sekolah Dan dia di kelas saya di sekolah SMA Ida sering bilang, Ida nanti mari saya bonceng di motor saya Dia satu-satunya punya motor Vespa di sekolah Dia ikut aja di belakang saya, saya naik sepeda dia ikut di belakang motor Kita kan sekolah mau ajak pulang sama-sama di bonceng, tidak mau Dia terpaksa jalan kaki aja berdua Satu kali saya dengar dia mau jemput Tapi karena tidak mau, dia tetap jalan kaki Ibu Ida itu Jadi Pak JK dorong dia punya motor Seketarnya jalan terus ngantar sampai ke rumahnya Saya pertama kali melihat Ibu Ida itu Pak JK katakan jatuh hati Dan saya pernah juga mengatakan bahwa Kenapa begitu lihat Ibu Ida Pak JK jatuh hati Karena personifikasi ibunya Atira itu Tadi saya bilang sama dia Eh bonceng aja lah kita lihat pada dia si buruk atau tidak Ida itu ucuk Dia bilang gitu Dia bonceng tadi perempuan yang suka nunggu dia di kantin Mereka bilang Kadang kali Ida itu panas nanti Dia mau sama kamu kalau kita panas-panasin gitu Ibu Ida dapat cemburu karena Tidak saya tidak panas Saya bilang oh kalau gitu kita saudara aja ya Saya bilang salaman kita saudara Dia enggak mau salaman Cemburu Pasti cemburu kalau mukanya kan beda gitu Cuma dia enggak pernah itu ngeluarkan istri katanya Dia senang atau enggak senang Enggak pernah ngucap Lewat depan rumah Lewat depan rumah dan kebetulan ada warung dekat rumah Itu warung untuk minum sarabak ya Nah rupanya disitulah tempat kumpul Pak Yusuf mungkin dengan teman-teman Begini minum sarabak Tapi sebenarnya kami mulai berpikir tujuannya mungkin untuk ketemu Mau lihat Ibu Ida gitu ya Malam-malam kita jalan-jalan di muka rumahnya Ida Dulu ada Ada Sekarang warung kopi lah begitu banyak kali sekarang Jual ubi kayu Setelah kita ribut-ribut sampai tengah malam Dengan harapan Ida dengar begitu ada di depan rumahnya Saya enam tahun di bank kerja Sering dia ke bank ke kantor saya Ya untuk ketemu aja Bang Kali Datang lagi Sambil kerja di kantor bapak saya Ya selalu kalau di urusan perbankan saya pergi Saya sendiri mau pergi store duit Atau menabung Supaya ketemu di situ Sudah Mida Gak ada lagi laki-laki seperti itu sekarang Buat saya mau padik lah Jangan Dia datang pagi Ya ambil tabung Ntar sore siang datang lagi Yang mengambil buku Saya tanya Biasanya lagi datang lagi Untuk bikin rekening lagi katanya Ya kalau sudah suka bagaimana Mesti harus usaha sampai dapat gitu kan Ya dia sendiri Karena tidak mau ditanya Mau ya enggak Tidak mau Dia tidak ngomong Jadi terpaksa suruh pilih banyak kartu Kalau begitu kan terpaksa Mesti ambil yang mana Ya atau tidak Dia datang ke rumah dengan temannya Bawa kartu Dia punya klub ya Klubnya namanya ARA Klub ARA itu ada di kartu hijau Sama kartu merah saya ingat Itu mereka sudah kompak Teman-temannya itu bahwa Kalau Ida nanti Ambil ini kartu hijau Tandanya sudah oke dia Kalau dia ambil yang merah Oh itu Tidak jadi Kau sama saya mau Periksa dulu bibi Masakannya mana Masakannya mana Suka bergandengan tangan Suka rangkul Itu yang saya ingat ya Nah setelah besar-besar yang saya lihat Romantisnya itu bukan dari kata-kata Bukan dari Kalimat Saling menyajung Atau apa Tapi Dari makanan Sudah disediakan makan malam di rumah Tapi papa saya belum pulang dari kantor Walaupun sampai jam berapapun Misalnya jam 9 pun Mama saya gak mau makan dulu Sebelum Bapa saya pulang Pulang kantor Ayo pak makan Ayo gini Gitu Itu Itu mungkin definisi mesra buat mereka Yang Selalu berdua Saya suka sama dia Karena dia itu Tidak 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 mau mengalah Tidak mau kalah Pokoknya apa yang dia cari Betul-betul dia Dia berusaha Sampai dapat Bagus ini orang Saya bilang Karena dia tidak pernah bilang tidak juga Tidak pernah bilang tidak Hanya Ya Saya bilang dia jinak-jinak merpati Gitu kan Karena dia tinggal rumahnya Jalan merpati Jalan merpati dibanyak diilhani oleh ibunya. Artinya sangat kental, sehingga didikan ibunya untuk mendiri adik-adiknya, mendiri usul, yang ditarapkan dan ucuk kepada anak-anaknya. Hebat ya teman kita, ini luar biasa. Sampai begitu rukun, bahagia, sampai kelima puluh tahun, perkawinan emas itu yang sangat luar biasa. Apa yang saya lihat dari mama bapak saya itu akan menjadi, insya Allah akan menjadi contoh buat saya, dan buat kakak-kakak saya. Ya harapan saya, wujud tetap wujud aja, idah tetap idah, itu aja. Senang, senang sekali, karena sudah bisa selama itu saya bisa berumah tangga. Insya Allah, saya doakan bisa lebih dari itu. Singkat aja, selama lima puluh tahun rasa, walau pun itu setelah setengah abad. Tapi dengan kehidupan, bersama-sama dengan anak-anak, dengan cucu, rasanya enak juga dilalui lima puluh tahun itu. Bahagia juga melalui. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. kalau menjadi kado kali ini buat surprise, boleh? biar aja seperti ini boleh gak bu, kali ini ibu mengucapkan ke depan kamera jangan lah lain deh sudah tua gini mau bilang aku cinta padamu tidak mungkin lah rasanya deh sudah selalu cinta kok selamat menikmati selamat menikmati